Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke kolom komentar tentang dosis parasetamol pada ibu hamil nah bagaimana dosis parasetamol pada ibu hamil, simak ya teman-teman jadi teman-teman parasetamol ini merupakan obat demam yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai jenis infeksi ya teman-teman nanti bekerja dengan cara pengaturan suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam nah parasetamol ini merupakan obat penurun demam yang aman pada ibu hamil jadi bisa dikonsumsi pada ibu hamil ya teman-teman nah untuk dosisnya sendiri, parasetamol ini diberikan tiap 4-6 jam sekali dengan dosis maksimal per hari itu 4000mg jadi ini adalah 1 tablet, 1 kaplet 500mg jadi dalam 1 hari itu bisa mengkonsumsi 8 tablet pada ibu hamil jadi bisa diberikan tiap 4-6 jam sekali jadi boleh 3 kali sehari atau boleh kalau demam saja nah kalau demamnya lebih intens atau lebih sering bisa diberikan tiap 4-6 jam tetapi jika demamnya tidak terlalu sering boleh diberikan 3 kali sehari atau kalau perlu saja jadi dosisnya, dosis maksimalnya adalah 8 tablet per hari pada ibu hamil ya teman-teman diberikan 1 tablet saja ya teman-teman nah obat ini adalah obat demam yang aman diberikan pada ibu hamil kalau demam nah lebih baiknya lagi jika teman-teman berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui apa penyebab demam pada ibu hamil jadi tidak sembarangan hanya mengkonsumsi obat demam saja tetapi mengkonsultasikannya dengan dokter spesialis bisa kandungan atau dokter penyakit dalam untuk mengetahui apa penyebab demamnya karena sangat berisiko jika demam pada ibu hamil bisa berdampak ke janinnya oke teman-teman semoga bisa membantu jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih, salam sehat